Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung berbagai volume bangun ruang Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soal Kita mulai dari soal yang pertama Perhatikan bangun ruang berikut Ini merupakan bangun ruang yaitu kubus Nah disini kita akan menghitung volume kubus Untuk menghitung volume kubus Kita menggunakan rumus yaitu volume sama dengan R kali R kali R atau rusuk ya R ini adalah rusuk Atau bisa juga sisi kali sisi kali sisi ini rumusnya Sekarang tinggal ikuti rumusnya saja Kita masukkan volume sama dengan Rusuknya berapa panjang ya Disini rusuknya adalah 17 cm Maka volumenya adalah 17 dikali 17 dikali 17 Kita kalikan 17 dikali 17 sama dengan 289 Selanjutnya dikalikan dengan 17 289 dikali 17 hasilnya sama dengan 4913 Maka volume kubus tersebut adalah 4913 cm kubik Ingat untuk satuan volume kita menggunakan kubik atau pangkat 3 ya Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua Contoh yang kedua ini merupakan gambar dari balok Volume untuk balok kita gunakan rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi Perhatikan panjangnya ini merupakan panjang Kemudian bagian ini adalah lebar Selanjutnya ke atas ini adalah tingginya Kita masukkan panjangnya berarti 15 dikali lebarnya 9 Selanjutnya dikali tinggi yaitu 10 15 dikali 9 hasilnya sama dengan 135 Selanjutnya dikali 10 135 dikali 10 sama dengan 1350 Maka volume balok tersebut adalah 1350 cm kubik Kita masuk ke contoh yang ketiga Contoh yang ketiga adalah kita akan menghitung volume dari kerucut Untuk menghitung volume kerucut Rumus yang kita gunakan adalah Volume sama dengan 1 per 3 Dikali pi Dikali r kuadrat Dikalikan dengan tinggi Kita masukkan volume sama dengan turunkan saja 1 per 3 nya Selanjutnya dikali pi Perhatikan untuk pi ini ada 2 ketentuan Yang pertama pi 22 per 7 Yang kedua kita menggunakan pi 3,14 Apa perbedaan dari pi 22 per 7 dengan 3,14? Perbedaannya adalah Untuk 22 per 7 kita gunakan Jika jari-jari ataupun diameter dari kerucut tersebut merupakan kelipatan 7 Kemudian untuk 3,14 Kita gunakan jika jari-jarinya atau diameternya Bukan merupakan kelipatan 7 Untuk ini diperjelas ya Untuk kelipatan 7 itu berarti 7,14,21,28,35 dan seterusnya Jadi kelipatan 7 ini berarti Penjumlahan 7 secara berulang atau perkalian 7 juga bisa ya Sekarang kita perhatikan Jari-jarinya disini adalah 7 cm 7 berarti merupakan kelipatan 7 ya Itu yang pertama berarti Maka untuk pi yang kita pakai adalah 22 per 7 Maka disini kita tuliskan 22 per 7 Selanjutnya dikalikan R kuadrat R kuadrat berarti jari-jarinya Dikali jari-jari itu 7 Berarti jari-jarinya 2 kali 7 dikali 7 Karena disini R kuadrat ya Selanjutnya dikalikan tingginya yaitu 12 Kita hitung Ini bisa kita bagi 7 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 1 Kemudian ini juga kita bisa bagi 12 dibagi 3 Hasilnya sama dengan 4 Kalikan 1 dikali 22 sama dengan 22 22 dikali 1 tetap 22 Kemudian 22 dikali 7 sama dengan 154 Selanjutnya dikalikan dengan 4 154 dikali 4 Hasilnya sama dengan 616 Maka volume kerucut tersebut adalah 616 cm3 Berikutnya perhatikan disini masih gambar kerucut ya Kita akan hitung volume nya Rumusnya masih sama yaitu 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat Dikalikan dengan tingginya Kita masukkan Tuliskan kembali 1 per 3 Selanjutnya dikali P Kita perhatikan jari-jarinya disini adalah 10 cm 10 ini bukan merupakan kelipatan 7 ya Maka jika tidak kelipatan 7 P yang kita pakai adalah 3,14 Selanjutnya dikalikan jari-jarinya yaitu Dikali 10 Dikali 10 Kemudian dikalikan tingginya yaitu 18 cm Kita hitung ini bisa kita bagi 18 dibagi 3 Hasilnya sama dengan 6 Berikutnya 3,14 dikali 10 Mudah cara menghitungnya Kita coret 0 yang ada di belakang 1 Kemudian untuk angka 3,14 Ini komanya tinggal digeser satu langkah ke belakang Sehingga menjadi 31,4 Jadi begitu cara perkalian desimal dengan angka yang ada 0 nya Nah sekarang perhatikan masih bisa dikali 10 Disini dikali 10 lagi ya Maka kita coret saja 0 nya Kemudian koma ini juga kita pindahkan ke belakang Kita geser satu langkah Sehingga menjadi 3,14 Nah itu cara untuk perkalian desimal dengan angka yang ada 0 nya Jadi tinggal digeser saja komanya Jika angka 0 nya kita coret 1 Maka komanya bergeser satu langkah Nah sudah ya seperti itu Selanjutnya kita hitung 1 dikali 314 sama dengan 314 Kemudian dikali 6 Hasilnya sama dengan 1884 Maka volume kerucut tersebut adalah 1884 cm3 Kita masuk ke contoh berikutnya Kita akan menghitung volume dari tabung Nah disini sudah ada gambar 2 buah tabung ya Kita mulai dari tabung yang pertama Untuk menghitung volume tabung Rumus yang kita gunakan adalah VR kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung Perhatikan disini ada P Untuk P dalam tabung sama dengan kerucut ya Jadi P nya sama Untuk 22 per 7 Yang jari-jarinya kelipatan 7 Dan 3,14 Dimana jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Sekarang kita perhatikan jari-jari dari tabung tersebut Disini jari-jarinya 14 cm 14 ini merupakan kelipatan 7 Sehingga P yang kita pakai adalah 22 per 7 Tuliskan 22 per 7 Dikalikan dengan jari-jarinya Jari-jarinya adalah 14 Berarti dikali 14 Dikali 14 Karena R kuadrat ya Selanjutnya dikalikan tingginya Yaitu 12 cm Kita hitung ini 14 Bisa dibagi 7 Hasilnya sama dengan 2 22 dikali 2 Sama dengan 44 Selanjutnya dikali Kalikan ini 14 dikali 12 Sama dengan 168 44 dikali 168 Sama dengan 7392 Maka volume tabung tersebut adalah 7392 cm3 Kita masuk ke volume tabung yang kedua Masih menggunakan rumus yang sama Yaitu VR kuadrat dikalikan dengan tingginya Kita perhatikan jari-jarinya Di sini 15 cm 15 ini bukan merupakan kelipatan 7 Sehingga P yang kita pakai adalah 3,14 Selanjutnya dikalikan jari-jarinya Yaitu dikali 15 Dikali 15 Kemudian dikalikan tingginya Yaitu 10 cm Kita hitung ini bisa kita coret nolnya Seperti yang pertama tadi ya Sehingga 3,14 Komanya dipindah menjadi 31,4 Kita turunkan saja 31,4 nya Kemudian dikalikan Kita kalikan 15 Dikali 15 Sama dengan 225 31,4 Dikali 225 Hasilnya sama dengan 7065 Maka volume tabung tersebut adalah 7065 cm3 Kita masuk ke contoh yang terakhir Contoh yang terakhir adalah Volume prisma segitiga Untuk menghitung volumenya Kita gunakan rumus Luas alas Dikalikan dengan tinggi prisma Perhatikan disini Luas alas Prisma tersebut Alasnya berbentuk segitiga Jadi kita menghitung Luas alasnya Menggunakan Rumus luas segitiga Luas segitiga Rumus yang kita pakai adalah Setengah dikali alas Dikalikan dengan tinggi segitiga Selanjutnya ikuti saja Dikalikan dengan tinggi prisma Sekarang kita akan hitung Volume sama dengan Turunkan setengahnya Kemudian dikalikan alas Alasnya bagian ini Yaitu 4 cm Dan tingginya ini 5 cm Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma Tinggi prisma yang bagian ini Yaitu 12 cm Kita selesaikan Ini bisa dibagi 4 dibagi 2 Sama dengan 2 1 dikali 2 Sama dengan 2 Kemudian 2 dikali 5 Sama dengan 10 Selanjutnya kalikan dengan 12 10 dikali 12 Sama dengan 120 Maka volume prisma tersebut adalah 120 cm3 Demikian pembahasan kita kali ini Yaitu cara menghitung volume Bangun ruang Mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati